Mas Boyamin, terima kasih sudah bersama Nilo, saya selalu. Anda mendapat nama RBS itu dari mana? Kan dari data-data, sebenarnya perkara ini sebagian sudah termasuk ditangani lembaga lain, yaitu kepolisian, juga pernah ada di laporan kepada KPK, gitu. Dan proses agak ada, saya berinteraksi dan beberapa data masuk, gitu. Dan juga dari proses itu kan saya menunggu di Kejaksaan Agung itu kira-kira seperti apa. Kemudian ketika tersangka Helen Alim ditahan, terus kemudian juga RBMUS ditahan, nah saya melihat dua orang ini kaki tangan, nah ada big boss-nya, gitu. Saya menginisialkan RBS. Tapi siapa RBS itu? Ya, kita serahkan kepada penyidik. Saya tidak, sebagai detektif partikelir, saya tidak akan melampaui lingkaran yang saya buat sendiri, bahwa saya tetap akan inisial. Kecuali kalau yang bersangkutan nanti sudah dikonfirmasi, dibawa ke pengadilan, mungkin saya bisa mengkonfirmasi iya atau bukan. Oke, tapi RBS ini perannya seperti apa? Pertama, dia dulu membeli perusahaan yang kemudian di hampir mirip dengan namanya, begitu, tahun 2016 kepada seseorang, yang itu perusahaan itu tadinya juga bekerja sama atau mengolah timah di Bangka Belitung. Oke, apakah itu refine Bangkatin? Ya, saya juga tidak bisa menyatakan ya tidaknya, gitu. Oke, kenapa? Tapi kemudian berubah, kita-kita tahun 2016 itu berubah dan 2018 lah mulai muncul. Bapak Anupete tersebut melakukan rencana kerjasama, melakukan orangnya pertemuan yang nama tadi, inisial RBS itu, gitu. Dan pada bulan Juni 2018 lah, gitu. Dan kemudian... Yang melakukan pertemuan dengan PT Timah? Ya, direksinya atau pimpinannya lah. Oke, itu kalau dalam rilis yang dikeluar oleh Kejago, yang melakukan pertemuan-pertemuan itu adalah Harvey Muis yang saat ini sudah ditahan? Ya, salah satunya ada dia. Ada Harvey Muis, tapi juga ada RBS. Sehingga kemudian dari situ catatan itu terjadi kontrak-kontrak yang menurut saya ada perjanjian yang karena ini apapun kebiasaan, kalau bermasalah, salah satunya ada backdate yang saya menemukan ada backdate. Tanggal di mundur, berita acaranya. Terus kemudian, memang betul yang bersangkutan RBS tadi seperti tidak ada jejaknya, tidak ada pemegang saham di PT yang, apa, dikatakan PT-RBT tadi, gitu. Tidak ada. Tapi kan saya punya catatan, PT-RBT dimiliki sahamnya PT-A, PT-B, PT-C. Kemudian juga muncul di ujung terakhir PT yang inisialnya hampir mirip lagi, gitu. Meskipun singkatannya beda. Dan perusahaan tambang di Kalimantan, ada PT-M, kemudian turun-turun lagi, kemudian juga kepada PT itu. Orangnya sama juga. Kalau dalam catatan kami ini, berdasarkan dengan riset kami, catatan kami itu ada sejumlah perusahaan besar di sana. Selain yang lima ini, selain yang misalnya Rifain Bangkatin, ada juga perusahaan besar di sana itu. Apakah mereka juga terlibat dalam misalnya Kongkalikong dengan penambang ilegal? Ya itu, hampir semuanya. Hampir semuanya? Hampir semuanya. Itu perusahaan-perusahaan tadi, Kongkalikong dengan penambang ilegal. Oke, artinya kejaksaan agung harusnya juga bisa membongkar yang lebih luas daripada sekedar lima ini. Oh iya, makanya bahasa saya kan bukan hanya orang-orang itu atau perusahaan-perusahaan itu yang seakan-akan formil, tapi perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau ini memang seperti niat saya adalah tata kelola yang lebih baik, itu maka ya harus kalau bersih-bersih ya bersih-bersih semuanya. Sekalian semuanya? Iya, sekalian semuanya. Sehingga siapapun yang menambang ilegal, ya harus diproses itu. Dan misalnya PT Timah ke depan, dia juga harus melakukan kerjasama dengan pola bahwa dia pemilik sesungguhnya. Iya, betul. Pihak-pihak swasta itu adalah kontraktor yang diupah. Kayak tambang batu bara kan modelnya sudah berlaku seperti itu. Kemudian juga kalau ada track record, ya di blacklist. Bahwa perusahaan siapapun, baik yang lama maupun yang akan baru masuk, kalau kemudian pernah punya catatan menjadi illegal mining di sana, ya itu nggak boleh masuk lagi. Sekarang ini kan yang banyak ditahan ada dari pihak swasta. Apakah ada dari pihak lain, di luar pihak swasta, selain PT Timah, yang kemudian harusnya juga masuk sebagai penikmat? Iya, salah satu dorongan saya kemarin dalam somasi itu kan meminta dijerat dengan pencucian uang. Nah, kalau dengan pencucian uang itu kan akan lebih mudah untuk menjerat orang-orang yang diduga terlibat. Paling tidak penikmat keuntungan itu tadi. Setiap penanganan perkataan tidak di dalam korupsi, kami selalu menelusuri juga potensi adanya DPPU. Sehingga itu sudah menjadi protok kami, DPPU sudah kita lakukan. Bahkan hari nanti memang sudah kita sanggakan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap HNU. Jadi aliran dana ini sudah kemana-mana nih menurut Anda? Ya ada kok, lebih paling nggak. Yang ini, Harvey Mu'is itu catatan saya tahun 2019 cuma 1,6. Ada pihak lain yang menerima 30 miliar. Dan bahkan sebagian besar catatan saya itu keluar tapi yang tertuju itu blank. Nah, saya, ya blank karena ke bank kan penerimanya saya tidak tahu. Jadi ini besar sebenarnya? Ya, gini. Gambaran saya ini kan dua klaster saya harus menjelaskan juga. Satu, pemahalan atau mark up biaya semeter. Kedua, ya illegal mining tadi. Yang pembesaran itu dua tahun sampai tiga tahun kira-kira ketemu di angka 950 miliar sampai 1 triliun. Hanya untuk yang pembengkakan semeter. Kerusakan yang sedemikian besar itu hanya disebabkan oleh satu perusahaan saja yang saat ini kemudian sudah di-stop? Ataukah ya karena di sana ada puluhan perusahaan tambang? Dan juga ada perorangan, bergerombol lima orang, tiga orang, pakai kampul, masyarakat juga. Kalau kita lihat di sana ada PT MSP? Iya itu kan, berupa perorangan saja juga banyak. Oke. Dan itu sudah berlangsung lama. Artinya semua penambang yang ada di sana bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Tidak bisa dilimpahkan hanya kepada? Tapi dalam konteks bisa jadi tidak akan mencakup semuanya di proses. Ini kan saya bahkan ada sedikit pembedaan sebelum 2015 dan setelah 2015. Karena 2015 itu tanda kutip masih konvensional lah kira-kira. Kalau penduduk sekitarnya ya menyangkul berapa. Kalau CVPT ya tidak terlalu banyak ya cukup. Tapi setelah tahun 2016 NKIS itu 2018 itu menjadi konsorsium itu. Nah inilah sebenarnya ya dimintai pertanggung jawaban. Kan bisa di audit kamu kemarin nambang di mana-mana yang rusak. Minimal itu. Kerusakan yang bisa dipulihkan bisa jadi dari yang ini yang nanti tersangka misalnya 60% lumayan. Terima kasih Mas Boyamin Sarman. Koordinator dari Masyarakat Antikorupsi Maki. Sudah berbagi pandangan di Nilu. Saya selalu Mas Boyamin. Terima kasih Nilu. Kerusakan lingkungan dampak dari tambang ilegal disebut merugikan negara hingga mencapai 271 triliun rupiah. Apakah ini nyata saudara? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan ekonom kehutanan dari IPB Togu Manurung. Pak Togu terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Nilu. Pak Togu, Anda melihat hitung-hitungan soal 271 triliun. Bagaimana menurut Anda? Yang pertama saya membaca di masyarakat itu terjadi salah paham. Jadi ini bukan nilai korupsi sejumlah 271 dan bahkan ada yang mengatakan ini korupsi terbesar. Tapi ini adalah nilai kerugian ekonomi lingkungan sebagai akibat dari terjadinya kegiatan penambangan timah baik yang legal maupun yang ilegal. Ini industri ekstraktif ya, dilakukan secara open pit mining, terbuka gitu penambangannya. Waktu awal kondisi tutupan lahan di kegiatan operasional penambangan ini seperti apa? Ada yang dalam bentuk masih kawasan hutan dan kawasan hutan juga itu bisa dinilai di lapangan. Apakah dalam bentuk tutupan hutannya masih lebat gitu, katakanlah hutan primer gitu kan, atau sudah mengalami degradasi hutan. Atau sebenarnya juga ada ya kawasan hutan tetapi kondisinya sebenarnya sudah gundul. Begitu itu dilakukan kegiatan operasional penambangan, maka dilakukan kan penambangan terbuka. Pohon-pohon misalnya yang tadinya ada di atasnya itu ditebang habis kan, digundulin semua kan, karena itu dibuka jadi ada kubangan begitu kan. Pohon-pohon yang berdiri itu berapa nilainya, berapa volume kayunya. Di samping itu juga ada jasa lingkungan yang hilang sebagai akibat dari kerusakan bahkan hilangnya ekosistem hutan sebagai akibat dari kegiatan penambangan ini. Kemudian juga jasa lingkungan dari ekosistem hutan dalam hal menyimpan dan menyerap karbon yang hilang sebagai akibat dari tadi ekosistem hutannya mengalami kerusakan bahkan kehancuran. Termasuk ada menggunakan bahan-bahan kimia, pencemaran terhadap lingkungan, bahkan itu nanti akhirnya mengalir sampai kepada daerah hilir, bahkan ke laut, biota sungai, biota laut mengalami kematian, produktivitasnya menurun. Dan juga dampaknya terhadap manusia yang mengkonsumsi air tersebut, itu semua bisa dihitung, metodologinya sudah standar. Kerusakan yang terjadi, kalau itu diperbaiki akan membutuhkan 271 triliun? Salah satunya ya, kalau diperbaiki itu salah satu komponen, ada tiga komponen. Jadi supaya ini menjadi transparan dibuat, siapa saja yang ada di dalam area tersebut, apakah benar hanya 5 perusahaankah yang berhubungan langsung dengan yang sedang ditangani oleh kejaksaan? Atau semuanya harus diungkap begitu, perusahaan-perusahaan baik yang legal maupun yang ilegal. Sehingga semua yang terkait itu supaya dia fair harus juga dikenakan. Harus diselidiki semua begitu ya? Ya diselidiki secara komprehensif, termasuk dalam hal ini masyarakat juga yang melakukan kegiatan ilegal. Namun demikian saya juga harus mau mengatakan bahwa sebenarnya semua kegiatan industri ekstraktif, termasuk dalam hal ini penambangan timah, yang lainnya juga penambangan batu bara, kemudian nikel, kemudian emas, baik yang legal, itu pastilah akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan ada kerugian ekonomi lingkungannya. Dan seharusnya juga itu dihitung, jadi bukan hanya terhadap kasus timah ini, tapi juga berbagai hal dan oleh karena itulah seharusnya ke depan ini sebagai pembelajaran dikenakan juga kepada semua yang lain. Jadi bukan hanya terhadap kasus timah ini saja, supaya konsisten ya. Dan kemudian berikutnya juga pemerintah yang menerbitkan izin, sebelum itu diberikan izin, seharusnya dilakukanlah terlebih dahulu resource economic valuation, valuasi ekonomi lingkungan. Kalau itu dilakukan penambangannya, berapa kerugian ekonomi lingkungan yang akan terjadi, termasuk nanti biaya pemulihannya berapa. Total didapatkan angkanya, kemudian nanti diperbandingkan dengan keuntungan ekonomi yang didapat dari melakukan kegiatan penambangan ini. Ketika misalnya terjadi kerusakan yang saat ini terjadi di Bangka Belitung, itu akan butuh proses berapa lama untuk pemulihan lingkungan itu? Tergantung kerusakannya seberapa parah ya. Tapi sudah pasti itu puluhan tahun dan bisa jadi seratus tahun ininya. Tergantung juga keseriusan di dalam melaksanakan pemulihannya ya. Dan itu menelan anggaran yang besar? Pasti menelan anggaran yang besar. Berapa persisnya bisa dihitung ya, karena dari satu hektare biaya untuk reklamasi tanah, akibat dari kegiatan penambangan, itu sudah ada perhitungan yang jelas berapa termasuk unanam pohon dipelihara sampai dia bisa tumbuh kembali. Itu secara ilmu pengetahuan ada hitung-hitungannya tersendiri gitu ya Pak ya. Baik, ekonom kehutanan dari IPB, Togu Manulung. Terima kasih Pak Togu sudah berbagi pandangan di Nilu, sehat selalu Pak Togu. Ya, terima kasih Mbak Nilu. Terima kasih.